Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Oke, di video kali ini kita masih belajar siluet cameo ya Kalau kemarin aku udah ngejanjiin mau Konekin si siluet cameo menggunakan siluet connect Yang aku udah beli lisensinya dengan Corel Draw Tapi aku lupa kalau misalnya siluet cameo itu ternyata bisa langsung print and cut di siluet studio gitu Oh iya siluet studio ya Siluet studio gitu Jadi aku bakal taruh dulu untuk konten berikutnya Jadi kita akan maksimalin dulu software yang ada gitu Bawaan si siluet cameonya jangan dulu pakai Corel Draw Karena si siluet studio juga bisa kita maksimalin teman-teman Kalau misalnya teman-teman belum tahu nih Oke kita langsung aja belajar bareng-bareng ya Dan cara penggunanya seperti apa Yuk langsung aja kita lihat cara menggunakan print and cut di siluet studio Oke kita buka dulu aplikasi siluet studio 4.4 nya ya Atau versi berapalah ini ya versi terakhir ya Supaya siluet studio aja Dibuka dulu Nanti kita masuk ke tampilannya Nah jadi kalau ini kan kemarin kita udah setting A4 ya disini ya di design ini Nah di sebelah sini Jadi kalau misalnya settingan pertama tuh auto 12x12 seperti ini Tapi kita kan pakainya tuh sticker A4 lah ya rumahan gitu Nah oke disini tuh kita harus masukin dulu gambarnya teman-teman Nah gambarnya tuh aku udah ada request-an nih dari Atau siapa keman yang komen Bang coba truk dong Gambar truk Oke aku kebetulan punya adik yang suka truk juga Lagi suka truk kayaknya Jadi aku cobain ya bikinin juga sticker print and cut nya Mana sih foldernya teh Nah oke jadi ini kalian tinggal tarik aja ke aplikasinya Nah seperti ini Oke kalau kalian udah drag si objek atau gambarnya Nah disini kita klik Disini kita atur dulu ya Mau segede apa gitu Nah kita bikin gede aja ya Terus disini kita bisa putar Nah seperti ini Kalau udah gitu Pokoknya ini kan ada garis merahnya nih Nah ini garis merah itu garis potong konturnya Jadi jangan sampai ngelebihin garis merah ya Kalau misalnya ngelebihin Nggak akan kepotong nanti si gambarnya Nah oke kalau udah kayak gini Kita pilih disini ada Sebelah kanan Open the trace panel Kita klik Nah select trace area Klik Lalu disini kita block Nah Seperti ini Nah terus disini kan udah keliatan warna kuning ya Kita trace hole nya Banyakin Kita bikin contour dulu ya Contour cut dulu Udah cukup ya Kalau udah kayak gini Kita pilih disini Trace outer edge Kita klik ya Nah Oke kita coba pindahin disininya mobilnya Nah Ini sudah ada garis potongnya Garis potongnya Tuh ada ya Garis potongnya Tapi Ini kan terlalu mepet teman-teman Terlalu mepet dengan gambar triknya gitu Jadi Kita akan Kasih Jarak outline Putihnya Ya diatur aja teman-teman Disini ada pilih Ya gambar bintang Sebelah sini Open the offset panel Kita klik Nah kalau udah gini Kita klik gambarnya Lalu disini kita pilih yang offset teman-teman Kita klik offset Klik Nah Kita lihat disini zoom Nah Disini Udah ada Garis merahnya Kayak gini Nah kalau udah kayak gini Gak usah di Apa-apain lagi ya Tinggal teman-teman Atur aja Offset nya Misalkan Pengen Eh nah jadi double Kalau misalnya kurang gede Disini distance nya tinggal diatur-atur aja teman-teman Nah misalnya distance nya kita Perbesar Nah seperti itu Atau diperkecil Oke Nah Jadi seperti itu Kalau gitu kita apply aja ya Jadi jaraknya segini aja Udah bagus lah Apply Oke nah Kalau udah kayak gini Kita Langkah pertama Harus print dulu si gambarnya Kita print dulu Tapi Jangan sampai si posisi ininya Kegeser ya teman-teman Jadi harus tetap Pas gitu simetris Kita coba print dulu Ini gambar drug nya Oke disini ada tombol Mana ya Nah ini print Disebelah sini Send to printer Oke kita klik dulu Nah Disini kita setting Atau agak ribet sih disini Coba kita ctrl P Bisa langsung gak Oh tetep ya Habis gini aja Nah coba disini Kita settingannya Ada apa aja Size A4 Kertas belakang Tanpa tepi belakang Yaudah Bilih potret Udah langsung gini aja ya Oke kita tunggu Hasil print nya dulu Oh 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 nah oke ini hasil printnya ya seperti ini nah kalau udah gini kita akan langsung tempelkan si stiker ini di cutting matenya langsung ya sesuai dengan posisi seperti ini nah ini posisi si cutting matenya dan ini posisi kertasnya di sini ya jadi jangan sampai salah dan menghadapnya juga si triknya sama persis kebawah karena kalau salah nanti salah cutting juga oke si hasil print yang tadi kita print ini kita tempel di sini ya sesuai gambar tadi harus seperti ini nempelnya ya aku rapihin dulu ya bentar aku susah megangnya oke udah ya seperti ini nah ini harus rapih si bagian ujung ini karena ini yang menentuin simetris atau enggak nya siku ini ya kebawah harus rapih banget teman-teman pokoknya nah oke kalau udah kayak gini kita langsung siapin mesin cutting cameo kitanya oke kita masukin gambar yang udah kita print tadi ke mesin cameo nya nah ini tuh harus pas banget teman-teman di sebelah sini nah pas garis belah sini ya ini kan udah lakukan nah 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 coba sunatnya dekok jadi harus mentok mentok kesini gitu sini harus sampai mentok bentar aduh aku susah wei ntar aku buat tripod dulu oke posisinya tuh harus sama banget seperti gambar ya jadi seperti ini ini harus mentok ini juga mentok seperti ini jangan sampai ada yang miring usahain jadi sampai pas banget simetris lurusnya tuh udah korsi deh rumahnya meja ya lah kita tarik ke atas load nah oke kalau udah kayak gini kita langsung cut di si komputernya guys telah aduh sih ya jadi eh aduh ngelukir deh kors ini tukang jadi eh disini tuh kan desainnya tadi ya Nah kita tinggal send kesini tapi kalau misalnya kalian bingung atau liar gini ke desain dulu Nah kita buang dulu si gambar tadi yang ini kita buang terus trash yang didalamnya kita buang juga nah sampai nyisahin yang luar aja terus ini yang ini juga juga kita buang aja ya Aduh bisa dibuang sih Aduh sih ya bisa dibuang eh ada rubah Hai nah yaudah deh paling kayak gini ya kalau udah kayak gini langsung aja kita send disini Hai nah kalau gitu disini kita pilih dulu kertas yang kita pakai aku pakai kertas stiker paper biasa sih ini udah ada settingannya ya tar disini kita stiker paper white mungkin ya Hai nah seperti ini kalau udah langsung aja kita send disebelah sini ya Oke kita tunggu hasilnya hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!